Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel youtube Maju Bangkit Indonesia Crew Episode kali ini kami akan membahas salah satu desain Yang memiliki dua fungsi sekaligus dalam satu kapal Yaitu Rescue and Fireboot 6,5 meter Disini kami buat berdasarkan permintaan salah satu customer kami Yang menginginkan sebuah kapal yang digunakan untuk keperluan memadamkan kebakaran Menangani keadaan arjen lainnya di wilayah laut Tentunya kami juga akan menyesuaikan sebagai kapal sesuai dengan keinginan customer kami Oke sebelum kita lanjut ke tahap awal perencanaan Jangan lupa untuk follow instagram kami di At PT Maju Bangkit Indonesia Group Dan facebook kami PT Maju Bangkit Indonesia Group Serta jangan lupa kunjungi website kami di www.speedbootsurabaya.com Terima kasih Langsung saja kita lanjut ke Rescue and Fireboot 6,5 meter Let's go Kami buat lambung desko and fireboot ini bertipe menuhal dengan tipe speedboot yang ramping Dan gesit untuk menunjung performa nantinya Dengan perencanaan panjang 6,5 meter Lebar 2 meter Tinggi halnya 1 meter Dan syarat airnya 0,25 meter Dan inilah hasil dari Rescue and Fireboot 6,5 meter Setelah kita lakukan running Di maksud resisten Terlihat tendangan air dari tampak atas Samping Depan Serta visual 3D nya Dalam rencanakan mesin 2x40 HP Dan kita running di maksud resisten Akan menghasilkan perencanaan nilai kecepatan kapal sebesar 23,2 knot Dengan mengacu pada lambung di maksud dan mengekspor keyplane nya Kita bisa melanjutkan menggambar General Arrangement Rescue and Fireboot Di General Arrangement ini kita bisa melihat kapal tampak samping Depan Dengan strip yang sudah disesuaikan Kita juga bisa melihat equipment dan pembagian ruang yang ada di dalam kapal Dari view samping Belakang Dan atas Tidak lupa View dari top deck juga Dan inilah hasil visual 3D Rescue and Firefecting Boot 6,5 meter Sebagai kapal yang digunakan untuk kegiatan SAR atau Shirt and Rescue Sekaligus sebagai kapal pemadam kebakaran saat terjadi bencana atau eksiden Di daerah perairan ataupun persisi Di eksterior kapal tepat yang di depan Terdapat satu buah boulder di haluan Railing Chan looker Fire monitor atau nozzle Yang berfungsi sebagai jalan keluarnya air Sekaligus untuk mengarahkan air yang digunakan sebagai pemadam Sebuah pintu untuk akses dari cabin menuju haluan Dimana fire monitor atau nozzle dan berada Kaca depan Lampu sorot Electric core Antena radio PHF untuk komunikasi Bergeser ke kanan Terdapat lampu navigasi warna merah untuk menandakan sisi kiri kapal Dan kaca samping Bergerak ke belakang terdapat transom sekaligus fondasi mesin untuk meletakkan mesin outbound Dua buah klit masing-masing terletak di kanan Dan kiri kapal satu buah Sebuah pompa pemadam yang berada di area belakang cabin Bendera nasional Lampu maset atau ancor leg Bergerak ke sisi kanan kapal Terdapat lampu navigasi warna hijau Untuk menandakan sisi kanan kapal Kaca samping Kita masuk di bagian interior cabin Terdapat dashboard yang berfungsi sebagai kontrol utama dari peralatan-peralatan navigasi Dan penggerak kapal Kursi pilot Dan berbagai macam peralatan pendukung lainnya Dua buah bangku penumpang yang terlekapi dengan loker Masing-masing bangku bisa menguat sampai 3 pemumpang Oke itulah Rescue and Perfecting Boot 6,5 Meter Dari PT Maju Bangkit Indonesia Group Jangan lupa Untuk ikuti terus kami Dan tinggalkan komentar Kalian di kolom komentar See you next episode Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton